Intro Awal mulanya gini Pertama, guru saya ada lima Sebetulnya ya, turun menurun ya Ini keluarga semua Yang pertama, yang paling tua itu Ini yang paling awal sekali Itu Pak Kaimun Yang kedua, maaf maaf nih Mengguruh kita, karena orangnya gak ada ya Yang kedua Pak Kiun Yang ketiga Pak Mulun Yang keempat Pak Turi Yang kelima Bapak saya Yang keenam pun saya Jadi belum ada lagi Palang Pintu Pelimpian Bapak Mani Dari si Betul Pak Bapak Palang Pintu Adalah salah satu tradisi Betawi yang unik Berisi laga pencaksilat Adu pantun Hingga pembacaan Al-Quran Dan solawat Untuk membuka Mahligai Pintu Pernikahan Dan Ketaatan Atas Norma Adat Yang kita temui Dalam acara Pernikahan Masyarakat Betawi Assalamualaikum Waalaikumsalam Tuh segala Tuh gani orang Tuh gani orang Tuh gani sepakan balang Lihat Habis bahkan tahun Lancang Eh bang Upa menghibur Seorang keramat bang Kalau ngomong abang Jangan nyakitin hati Iya maksudnya Ini bang saya datang Sama rombongan Dengan segala hormat bang Mohon dikirim bang Dengan tenang hati Jadi maksud Kedatangan lu kemari Pengen diterima Dengan tenang hati Lah iya bang Namanya mau silaturahmi Iya gak bang Rifi Iya betul Tuh Benar silaturahmi Nama bang Begini aja deh bang Kalau makan buah kenari Jangan nutren Biji-biji Kalau lu dia Jatuh kemari Gue pengen tahu Apa maksudnya Oh jadi bang Pengen tahu Apa lu kemari Memungutin piring Saya nyari aku Loh apa Mau nyari kontrakan Gue udah gagan Dari suku bang Ganteng Mata bang Rizky Lo kata Gue memungutin Aku nyari kontrakan Eh bang ada siang Ada maret Ada bulan Ada matahari Maksudnya Kalau bukan Lantaran perawan Yang ada di dalam Nanti 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 Dari muasanya Tradisi palang pintu Dianggap berasal Dari betawi tengah Dan betawi kota Sementara itu Betawi pinggiran Menyebut tradisi palang pintu Dengan julukan Rebut dandang Kalau palang pintu itu Sebetulnya Dari zaman Bapak saya Ada Cuma disebutnya Bukan palang pintu dulu Kita misalnya Dari pondong bar sini Kita bawa laki-laki nih Mau Ijab kobul Misalkan kata Di Pinang Nah Itu diminta Dari sini Diminta jawara Konon Kabarnya Tradisi palang pintu Diawali oleh Tokoh betawi Si Pitung Saat akan menikahi Aisyah Putri Murtado Saat itu Murtado Dikenal sebagai Jawara Kemayoran Untuk bisa Mempersunting Anak perempuannya Si Pitung Harus membuka Palang pintu Melawan Ayah calon istrinya Yaitu Murtado Dengan keterampilan silat Dan beradu pantun Alkisah Si Pitung Berhasil Menundukan Murtado Dalam tradisi Palang pintu Dan menikahi Aisyah Sebagaimana Dikutip Dari buku Prosesi Adat Perkawinan Betawi Buke Palang Pintu Tahun 2013 Yang ditulis Bakhtiar Sini punya jawara Sana punya jawara Itu Menggebrak Itu beneran Tapi gak musuhan Eh bang Ini paku bukan sembarang paku bang Pakunya naik cepi wanjati Maksudnya Ini kampung gua bang Di Cilaca Bukan gak ada peran cakap Cuman emang Elsan Dalam bahasa Betawi Palang artinya Penghalang Agar orang atau sesuatu Tidak bisa masuk Atau lewat Artinya Tradisi Palang Pintu Dimaksudkan Agar pihak mempelai Laki-laki Membuka pintu restu Dari mempelai perempuan Yang dijaga oleh jawara Sebagai penghalang Jawara dari mempelai perempuan itu Harus ditaklukan oleh pihak laki-laki Atau perwakilan jawarannya Dalam prosesi Palang Pintu Akan diselenggarakan Laga Beladiri Silat Adu Pantun Serta pembacaan Al-Quran Dan Salawat Nah sekarang kita bentuk lagi Ini bukannya dari sono Kita tim kita semua Yang dibilangnya Palang Pintu ini Kita mengiring penghantian laki-laki Mau hijab kobol Diminta Nah ini dari tim kita semua Yang di sono kita taruh Misalkan kata 6 orang Yang disini 6 orang Ini berkelahi sama teman-teman juga Itu buat hijab kobol Ketiga aksi itu Memiliki simbol masing-masing Bagi kelangsungan keluarga Yang akan dibangun Oleh kedua pasangan Pertama Adu Silat dimaksudkan Agar pihak laki-laki Yang dalam adat Betawi Berfungsi sebagai kepala keluarga Harus memiliki kemampuan Menjaga dan melindungi keluarganya Dari marah bahaya Kedua Keterampilan berpantun Bermakna bahwa laki-laki Harus dapat menghibur keluarganya Agar ceria dan bahagia Selain itu Adu Pantun juga sebagai Lambang diplomasi Dari pihak laki-laki Untuk mencapai kata mufakat Dengan keluarga perempuan Ketiga Pembacaan Al-Quran Dan Salawat Bermakna bahwa Pihak laki-laki Harus bisa menjadi Imam yang baik Bagi keluarganya Paham agama Dan menuntun anak istrinya Dalam kebaikan Tradisi palang pintu ini Adalah Salah satu dari rangkaian Prosesi pernikahan Adat Betawi Yang terdiri dari Ngedelengin Ngelamar Bawa tanda putus Buka palang pintu Akad nikah Acara Negor Dan pulang Tiga hari Palang pintu ini Juga berfungsi Sebagai upaya Mendekatkan hubungan Antar kampung Dan antar keluarga Misalkan kita dari Laki-laki ini mau Misalkan kita mau Kepinang dah Nah kan kita berhombongan Dari sini Nah pas begitu Kita sampai disana Kan ditanya Tujuannya mau apa Sebetulnya itu cuman Lawak ya Iya tujuannya mau apa Kemari Nah sekarang Harus ada syarat Syarat udah dipenuhin Misalkan bawaan Parsel semua Jadi gak cukup Amal itu aja Amal syarat itu aja Disini karena palang pintu Ada palang pintu Kalau memang bisa Mengerubui Yang dari Pengantin laki-laki Baru boleh silahkan masuk Dari perempuan laki-laki Eh perempuan itu Nah kan jadi kita kan Beklaikan tuh Itu aja harus kalah semua Yang perempuan itu Harus kalah semua Kita baru masuk Kalau kita gak ada yang kalah Itu gak masuk-masuk Laki-laki-laki Nah pas begitu Bapak udah tua Dia udah gak ngelati Pas begitu Saya dipesan Din Terusin Pukul si Kun ini Karena Yang namanya si Kun itu Gue belum pernah denger Yang ada di Pondok Bahar Ini sayang Diterusin Tapi saya belum Belum mau Karena anak-anak saya Masih pada sekolah Saya mikirin biaya Buat sehari-harinya nih Kalau saya ngelati Ngantuk Capek Ntar saya gak bisa usaha Kata orang tua gini Yang penting Melu yakin Kalau soal rejeki Mbak Enggak dari sini aja Dari luar pun dapat Bekali-kali Di belum gitu Tapi Yang Pastinya Lu Harus ikhlas Kalau memang lu gak ikhlas Lu gak usah ngelati Biarin dah Pukul si Kun itu Mendem Katanya gitu Lu harus ikhlas Jangan meminta bayaran Sekali-kali Itu gak boleh Dipukul si Kun Katanya gitu Nah saya jalanin Ternyata terbukti Bener terbukti Omongan orang tua Kita gak mengharapin Dari apa yang kita Setiap malam kita Kerjain Kita minta imbalan Ternyata enggak Tapi Ya bisa makan Bisa menguasikan anak sekolah Berarti terbukti Itu kata orang tua Ini kita sebulan Gak ada apa-apa Tiap malamnya Gak ada apa-apa Paling air 2000 Patungan 2000-2000 Berapa orang beli air Satu dus Minum rame-rame Eh bang Dirucu kuburan Cina bang Kuburan Islam Bang Rizky yang hajiin Biar kata Neng Elva Dari punya Nih tetep bang Rizky yang baka jadiin Mau jadiin Nih ada lu bersih keras Mau jadiin Tetep gue mau jadiin Rizky Nih bang Asal lu coba Lu jalan ke Mayoran Nanti yang dijalannya licin Daripada niatungok Sampai lu pilih mati Apa lu batalin Jadi lu nyuruh Lu pilih mati Bawah tadi Batalin Bawah 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 Buset anak Kua tiga Kalo gua mau dimati Jadi jandar Sampai yang ngurusin Gue Bawah 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 Kalo lu lupa memutu bang Ikan menutup Masih dicusuk dalam Kuali kuno pasarnya Ini gua palang Pintu bang Ijin lu masuk Sebelum menin Bersara Oh jadi kalau Kamu masuk Sini boleh bersara Tiba Iya bang Eh bang Jalan-jalan Tepikir setu bang Ambil pascom di atas batu Jangan kata lu guna ni Masih panjang gitu Luang gue yang jangit Tahu Enak disemur Udah campur sama jengol Seiring dengan berkembangnya zaman Tak jarang berdampak terhadap tradisi palang pintu Yang keberadaannya sudah sangat langka Sebagian generasi muda saat ini Seakan sudah lupa dengan kesenian tersebut Dari waktu ke waktu Kesenian ini lambat laun mulai ditinggalkan oleh generasi muda Betawi Faktanya Generasi muda Betawi Belum tentu memahami makna dan filosofi yang ada di balik tradisi palang pintu Hal ini membuat Babe Madin menjadi khawatir Dengan semakin turunnya minat generasi muda Untuk berlatih dan melestarikan kesenian Betawi Pada akhirnya keberadaan kesenian tersebut Bisa terancam Nah kalau tujuan saya sendiri mah Ya kagak lepas Yang dulu pernah ada Dari orang-orang tua kita Kenapa sekarang kita kagak bangun lagi Ini harus kita budayakan lagi Yang orang tua kita dulu pada punya nih Ini jangan sampai hilang Ayo kita bentuk lagi Kita budayain lagi barang-barang Yang di Betawi ini Maupun yang dari mana aja Bukan sekitar sini aja ya Saya senang sekali Dari daerah mana aja Kampung mana aja Ayo kita bangun bareng-bareng budaya Betawi ini Itu saya senang Apa lagi saya Beruntungnya Di tangan beliau yang merupakan kelahiran asli Pondok Bahar Kesenian Palang Pintu Bisa kembali Mendapat tempat Di hati generasi muda Betawi Dengan didirikannya Kelompok kesenian Dan silat pukul Sikun Turpa Satu harapan Babeh Madin Untuk kesenian asli Betawi Adalah Dirinya ingin terus berkontribusi Dalam menjaga tradisi leluhurnya tersebut Hingga membawa manfaat Terhadap generasi Penerus selanjutnya Anak-anak baru yang akan mengikuti Prosesi Tawasullah Saya hanya penyambung lidah Menyampaikan Pesan dari beliau Yaitu guru kita Untuk anak-anak Yang mempelajari Belali Risiko Turpa Itu semuanya harus Mengikuti prosesi Atau persyaratan yang ada Dan insya Allah Tidak keluar dari Norma-norma agama Untuk semuanya Bukan untuk yang baru saja Yang utama Tidak boleh Melawan orang tua Apalagi guru kita Yang mengajarkan kita Yang kedua Tidak boleh kita Minum-minuman keras Atau miras Kalau kata Bang Iqbal Mirasnya es batu Tidak apa-apa Kalau itu Ya Bang Iqbal ya Yang dimaksud mirasnya itu Minuman keras itu miras Yang ketiga Kalau sudah bisa Jangan Bahasa orang dulu Jangan letak-letik Sembarangan di tempat lain Kita belajar bela diri ini Bukan buat gagah-gagahan Bukan buat jadi sok jagoan Tapi kita Buat bahasa orang Membuat muka lari Kalau sekarang Kita mempertahankan Mempertahankan Seni budaya kita Sejarah dari para pendahulu Didirikan di atas nilai-nilai Yang membawa kita Ke posisi kita saat ini Inilah saatnya bagi kita Untuk menegaskan Dan menghidupkan kembali Nilai-nilai yang sama Menanamkan dalam diri kita sendiri Pentingnya tujuan mulia Dan atribut kepahlawanan Kita harus menemukan cara Untuk menjaga tradisi kita Tetap hidup Dan mengadaptasinya Dengan masyarakat saat ini Sehingga dapat berlanjut Pada generasi mendatang Sejarah budaya kita Adalah bukti nyata Bahwa nenek moyang kita Adalah orang-orang yang luar biasa Mereka mewariskan nilai-nilai kearifan Agar kita bisa menjadi orang Yang lebih baik di masa depan Dan mendapatkan kebaikan Karena mampu mengikuti jejak mereka Jalan kemajuan dan kemakmuran Diaspal dengan perbuatan mulia Dari generasi sebelumnya Hidup ini terlalu cepat saat ini Penting untuk memperlambat Dan bersyukur Akan hal-hal yang paling penting Dalam hidup Apa cara yang lebih baik Untuk menunjukkan cinta Dan rasa hormat Anda Selain dengan menjunjung tinggi Cita-cita dan tradisi Orang-orang sebelum kita Kalau mau ngelati Mengeluarin jurus ini Ini harus ikhlas Jangan mengharapi imbalan Yang kita pelajarin itu Bukan pukulnya aja Berwibawa Nyombong nyohor pun Kita gak boleh Nyombong dimana-mana Kita ngeluarin Petakilan itu gak boleh juga Kecuali memang kita lagi pentas Dengan segala kebisingan Di tengah kehidupan kita saat ini Akan sangat mudah sekali Bagi kita untuk tersesat Dalam masyarakat modern Orang telah melupakan Apa artinya memiliki Nilai-nilai keluarga Dan kehormatan Kita hanya membutuhkan Akar kuat yang menancapkan kita Adat istiadat Adalah bagian dari sejarah Yang mengingatkan kita Dari mana kita berasal Budaya Memperkaya kehidupan kita Dan memberikan identitas Pendidikan Tidak pernah lebih penting Daripada yang ada Dalam masyarakat kita saat ini Para siswa Adalah calon pemimpin Masa depan Dan sangat penting Untuk mempersiapkan mereka Dalam mendapatkan peluang Seumur hidup Dengan mempromosikan Nilai-nilai keluarga Yang kuat Karena Kehebatan Tidak dilahirkan Melainkan Diajarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!